Intro Halo Sobat BP Ibarat bangkit dari keterpurukan, pramudia Yeremia kembali memberikan penampilan meyakinkan akhir-akhir ini. Meski masih terlihat hati-hati dalam pergerakannya, cedera lutut horor yang di alami Yeremia sepertinya tak menghalangi aksinya dalam memberikan serangan. Kalau nggak percaya, yuk kita intip buktinya sama-sama. Melawan Wakil Tuan Rumah, Virat Chai Sukun Pakapon Tararatsakul Yeremia menunjukkan kalau cedera lututnya sudah tak lagi menjadi halangan untuk melakukan jam smash. Buktinya, berkali-kali pemen 30 tahun ini mampu mencetak poin lewat jam smash keras yang cukup mematikan. Sampai jumpa. Yeremia rambitan menandai comeback-nya di Ajang Malaysia Open 2023 melawan Wakil Korea Ko Sung Hyun Sin Baik Cho. Setelah berbulan-bulan masa penyembuhan, ia akhirnya kembali. Tampil bersama partner setianya, Pramudia Kusma Wardana. Game pertama ditutup Yeremia lewati pun return serve-nya yang tak terduga. Di game kedua, Yerem makin gacor lewat tarian mematikan di depan net. Berkali-kali mengembalikan kok, defense Korea akhirnya jempol di percobaan ketiga. Setelah keadaan sama kuat 13-13, Frick serve Yeremia menjadi pembeda setelah sukses bikin lawan sempoyongan. Comeback pasangan ranking 21 dunia akhirnya sempurna lewat aksi berkelas Pramudia di depan net. Menghadapi ganda Malaysia, Goh Fisem Lim Kim Wah, Pramudia Yeremia tampil beringas. Selain itu, cedera lutut Yere seakan tak menghalangi dirinya melepaskan smash keras beruntun yang ditutup Pram dengan sergapan tajam di depan net. Aksi ini sekaligus mengunci game pertama dengan kemenangan tipis 21-19. Kecolongan di game kedua dengan kekalahan tipis 19-21 membuat Pram Yerem tancap gas di game ketiga. Meski unggul tiga poin, Pram sempat dikejutkan oleh smes keras Goh Fisem yang mengenai wajahnya. Terkana headshot keras tak membuat Pram Yerem lose fokus. Buktinya, ia makin melenggang dengan keunggulan yang cukup signifikan. Apalagi saat backhand smash Yerem menyasar tubuh wakil Malaysia ini pas game terfall. Karena aksi tadi, Yerem makin pede dan beringas. Smash beruntun yang dibarangi teriakan keras yang tak mampu dibendung sang lawan. Karena unggul jauh, Yerem bahkan terlihat main-main di depan lawan dengan trick shoot santai yang bikin emosi. Laga akhirnya ditutup wakil Indonesia akibat kesalahan netting yang dilakukan Malaysia. Kalau tadi ada aksi memukau prior pas ke Yerem cedera, sekarang kita coba bandingkan bagaimana sih aksinya sebelum cedera? Apa sama aja? Jam smash beruntun Yerem di laga ini sungguh luar biasa. Saking kerasnya, Olimpik Gold Medalist ini tak kuasa mendahan serangan wakil Indonesia? Kalau tadi ada pasangan Taipei, kini giliran wakil Malaysia. Gozife Nur Izzuddin yang menjadi korban. Serangan smash beruntun sukses menembus tembok koko yang diperagakan sang lawan. Banyak yang bilang, seandainya tacedera, pasangan pramudia Yeremia mungkin sudah ada di top 10 dunia. Bagaimana tidak, ganda putra nomor 1 Malaysia aja tak mampu menahan dasyatnya serangan kombinasi mereka. selamat menonton! 5-6! Well, gimana menurut kalian nih? Apa year yang dulu sama aja dengan year yang sekarang? Andin tunggu pendapat kalian di kolom komentar ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax